Hai kalau penyebab lampu check engine menyala itu bisa macem-macem jangan main tebak-tebakan ya Halo sobat otomotif sobat montirpedia dimanapun anda berada ketemu lagi dengan saya Chef Tapa Mungkas trainer dan technical support dari auto service pinggir Sibiul yang ada di Jakarta dengan beberapa jabang di Solo Semarang dan Surabaya Oke hari ini saya menghadapi mobil Mercy E300 mesin M272 CC nya 3000 CC ya tahun 2011 W212 ya keluhannya adalah check-in check indikator engine timbul terus apa yang harus dilakukan Apakah langsung ganti sensor Apakah langsung ganti aktuator enggak enggak boleh tebak-tebakan karena sensor di mobil ini bisa macam-macam bisa banyak dan yang harus kita lakukan adalah scan tetapi sebelum lanjut untuk sobat otomotif yang ingin mendapatkan update seputar teknik otomotif tips dan juga sharing teknologi silahkan subscribe channel ini nah kebetulan tadi saya sudah health report dan hasilnya ada delapan tila seribuan delapan ada delapan modul yang problem dan 25 modul yang normal saya harus baca dulu ternyata uh position sensor 1 power accelerator pedal as short circuit to positive sama mixer cylinder bank satu turis itu yang ada di itu yang ada di ECM position sensor satu di ESP ada problem di akselerator pedal juga waduh kontrol unit motor elektronik istri aktif terus kalau di multifunction kamera ini window heating di radio ada audio command the switchit ada beberapa nih tapi nggak ada hubungannya sama engine kita pegang dulu fokus ke engine dan ESP ESP bilang dari akselerator pedal ESP ini ABS ya seperti ABS untuk sistem pengereman dimersi memang namanya ESP jadi kira-kira apanya nih jadi yang harus saya pastikan adalah posisi sensor satu akselerator pedal nya itu normal apa enggak bacanya terus ini yang bisa ini bisa menyebabkan campuran di silinder bank satu turis bisa juga tapi kita harus patik pastikan benar-benar jadi saya harus masuk ke sistemnya akselerator pedal pedal gas ya tapi si ESP bilang ada problem di motor memang keduanya sering berhubungan siapa tahu gara-gara digas di perintah ngegas tapi trotelnya nggak mau membuka itu kadang-kadang saling tuduh-tuduhan tuh antara satu sensor yang dua atau aktor itu ya yang satu bilang gue sensornya nggak bener yang satu bilang Oh itu trotelnya yang nggak bener karena nggak mau buka ya kita pastikan saat ini saya harus pastikan dulu trotel valve nya ini trotel valve angel nya katanya 4 derajat ini 28 0,28 volt ini satu ini dua saya cek ya dia buka ini dua 4,7 yang dicurigain nih centor saturn kalau mau ya sih langsung pakai ini nah pada kasus ini kecurigaan pada APP sensor itu sensor pedal gas yang patut kita coba adalah untuk mempersihkan soketnya terus kemudian cek kabel kabelnya Apakah ada short to plus beneran terus juga pastikan trotel body atau trotel motor itu kondisinya bersih dari kotoran jadi pergerakannya bebas kesimpulan dari kasus ini adalah kita tidak boleh tebak-tebakan dalam hal menangani cek engine menyala mau mobilnya apapun itu kita harus periksa terlebih dahulu dtc-nya kemudian baru periksa komponennya jangan langsung asal ganti oke semoga bermanfaat jangan lupa subscribe sampai ketemu di video selanjutnya selamat datang kemudian terimakas Terima kasih.